Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang jabat Bertemu kembali dengan saya Dr. Hyadu Kembali kita lanjutkan Sesi Azmi Tanya Dr. Hyadu Hari ini ada pertanyaan yang Pendek Tapi cukup menarik Yaitu dari Ibu Purwati Dokter, bagaimana dengan Anak yang masih kecil Tapi sudah haid Mungkin dari Sahabat sekalian Juga mempunyai keluarga Atau apa Mengalami hal seperti ini Jadi demikian Rata-rata Wanita Atau Teenagers Anak kecil wanita yang Haid Adalah Biasanya Antara Kelas 5 Kelas 6 Jadi sekitar usia 10 sampai 12 tahun Sehingga kalau pada usia itu sudah men Mungkin ibunya atau keluarganya tidak Tidak gelisah Tapi kalau sudah Masih muda Muda 9 tahun atau 8 tahun Kok men Seperti apa Tentunya menjadi suatu pertanyaan Yang kedua Adalah Haid pertama tersebut Disebut Menards Menarhe Menards Menards adalah Haid pertama kali Dari seorang wanita Atau mungkin Gadis kecil Mungkin saya berlanjut sedikit Biar lebih jelas Kemudian setelah menards Maka Seseorang itu Memasuki Usia reproduksi Nanti berlanjut menjadi Perimenopause Menopause Kemudian pasca menopause Kalau menards adalah Haid pertama Kalau menopause adalah Rangkaian Haid terakhir Nah Mari sekarang kita bahas Hal-hal apa Yang Menyebabkan Atau yang mengatur Pola haid pada Seorang wanita Sehingga nanti Dengan sebenarnya Menjawab pertanyaan Ibu Burwati tadi Sahabat sekalian Untuk Mengatur Siklus haid Dalam kondisi normal Itu ada Empat bagian tubuh Kita sebut Empat kompartemen Bagian pertama Adalah Ovarium Indung telur Artinya Indung telur itu Harus sudah memulai Menghasilkan hormon Hormon estrogen Dan progesteron Artinya Sudah ada Proses Oogenesis Proses Maturasi Matangnya Bibit Telur Dari seorang wanita Pertama Yang kedua adalah Indometrium Yaitu rahimnya Lapisan Dalam rahim Disebut Indometrium Itu yang luruh Menjadi darah Men Sehingga Dua ini sudah harus Berfungsi Yang ketiga Adalah di Hipotalamus Jadi Ada bagian di otak Disebut Hipotalamus Yang harus Bekerjasama Melalui Jalur-jalur Transduksi Jalur-jalur Transduksi Hormon Yang sudah harus Bisa berkomunikasi Dengan Dua komportemen Yang tadi Yang terakhir Adalah Hipovisa Sama-sama Di dalam otak Nah Pada seorang Wanita Usia reproduksi Misalnya Katakanlah Gampangnya Usia 20 tahun Nah Sudah matang Hubungan Antara Ovarium Indometrium Hipovisa Dan Hipotalamus Sehingga Hidnya menjadi Siklik Menjadi teratur Nah Sekarang Kembali kepertanyaan Usianya masih kecil Kok bisa main Seperti apa Jadi demikian Pada Usia Yang harusnya Belum main Kemudian Dia sudah Mentruasi Memang Harus dilakukan Pemeriksaan Yang lebih detail Bisa saja Itu hanya Variasi Variasi Bahwa Seseorang Lebih cepat Matur Sehingga Hubungan Antara Empat Kompartemen Tadi Sudah Berjalan Sehingga Bisa Memacu Timbulnya Haid Lebih awal Tapi Di sisi lain Harus Lebih Waspada Karena Ada Beberapa Penyakit Tumor Misalnya Di Indung telur Yang memang Bisa Memproduksi Hormon Jadi Tumor Producing Hormon Nah Hormon Yang muncul Dari tumor Tersebut Akhirnya Bisa Mengacaukan Itu Seolah-olah Sudah Ada Hubungan Empat Kompartemen Tadi Padahal Ini adalah Hormon Yang Asalnya Memang Bukan Dari Sewajarnya Tapi Kasus Ini Jarang Kasus Ini Jarang Dan Biasanya Kalau Hide Pada Seorang Gadis Kecil Yang Belum Waktunya Menards Itu Hanya Bersifat Spotting Itu Mungkin Tidak Tidak Apa-apa Karena Mungkin Akses Tadi Empat Kompartemen Tadi Sudah Mulai Belajar Untuk Berkomunikasi Tapi Kalau Berulang Dan Sebagainya Minimal Harus Diesplorasi Adakah Sumber Hormon Di Luar Yang Seharusnya Yang Sumber Hormon Yang Abnormal Jadi Ketimpulannya Ibu Perwati Bahwa Pada Gadis Kecil Yang Sudah Kait Di Bawah Usia Sengarusnya Bisa Jajah Itu Adalah Hal Yang Normal Walaupun Ada Deviasi Tapi Memang Harus Dikrisah Lebih Lanjut Apakah Ada Penyebab Yang Lain Saya Demikian Semoga Diskusi Kita Bermanfaat Dan Bisa Lebih Meningkatkan Pemahaman Demikian Take care Stay healthy See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan like Share Comment And subscribe Sengarusnya Sengarusnya Sengarusnya